Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Rio Prenen Official And Prens Oke kali ini kami akan mencoba Untuk mempraktekkan Tentang bagaimana cara sholat yang benar Yang ini teman saya yang bernama Yang di belakang ganteng Yang ini Yang kekar Sehari ini kah Oke guys Teman-teman sahabat trainer Kami hari ini akan mencoba Untuk menjelaskan kalau nanti ada yang salah Tolong koreksi di komentar Tolong koreksi Anda boleh like Kalau anda suka Kalau anda merasa video ini bermanfaat Anda boleh share kepada teman-teman kalian yang lainnya Oke kami akan mencoba Untuk bagaimana cara sholat Dari awal hingga Akhir yang benar Oke Kita akan melakukan Dan jangan sampai Anda meninggalkan channel ini Tonton sampai dengan selesai Karena kami disini Selalu setia untuk anda Oke guys Kita lanjut Oke Pertama sholat dimulai dengan Takbir Yang mana takbir ini Mengucapkan Allah Wa akbar Dan posisi takbirnya Posisi kaki Dan posisi seluruh badan Harus menghadap kiblat Sempurna Contohnya seperti ini Posisi tangan Menekati telinga Kanan dan kiri sama Kita lihat sampai ke posisi kaki ke bawah Ini posisinya harus menghadap kiblat Jadi seperti ini posisi sikap sempurnanya Dan kita lihat Ini mestinya sholat harus menutup aurat Dan mata kaki terlihat nampak Ya ini sudah benar Seperti ini Terima kasih telah menonton Dan selanjutnya Setelah kita menyaksikan tadi Bagaimana sikap awal Untuk takbir Dan Kebanyakan orang yang salah Dalam bagaimana takbir Bagaimana sikap awal Sebagai contohnya Seperti ini Ini Perlu teman-teman perhatikan Posisi rambut Jangan sampai semodel seperti ini Karena dalam Islam Kalau sholat sujuk Ke bawah Masih mengenai rambut yang depan Seperti ini Maka sholatnya Tidak Maka sujuknya tidak sempurna Atau Bahkan bisa jadi tidak sah Jadi seperti itu Dan posisi Tangan Upayakan Jangan seperti ini Posisi tangan Jangan seperti ini Tapi Seperti ini Posisinya Jadi perlu diperhatikan Dan perlu diingatkan teman-teman Posisi kaki Jangan seperti ini Kaki harus menuju ke Kiblat Dan mata kaki Diupayakan harus nyambat Seperti ini Jadi dianjurkan dalam sholat Posisi kaki Harus Menuju kiblat Bukan menghadap Barat dan timur Menghadap utara dan selatannya Jadi posisinya Harus seperti Yang video Yang pertama Dan selanjutnya Perpindahan posisi Dari Takbir Setelah takbir Sedekat Baca Al-Fatihah Setelah Al-Fatihah Pembacaan Amin Diikuti oleh Jamah Dan selanjutnya Baca salah satu Surah Al-Quran Yang ada dalam Al-Quran Selanjutnya Kita akan Perhatikan Cara ruku Yang benar Ya Cara Ruku yang benar Dalam sholat Itu bagaimana Seperti ini Posisi Dalam sholat Ini memang harus Dianjurkan lurus Ya Kawan-kawan Ini kepala Ya Kalau ini Umpamanya Kalau dikasih Mangkok Atau gelas Ini tidak jatuh ke bawah Ini ukurannya Sebagai tolak ukuran Ini Modelnya Seperti ini Oke Ya Ini posisi Pelihatan mata Langsung menuju ke bawah ya Ya Posisi kaki Seperti ini Jangan sampai Berlainan Dan ingat Posisi tangan Posisi tangan Ini memang harus Dilutut Ini harus ada Pembatasnya dua Seperti ini ya Ini posisinya Seperti ini Bisa teman-teman lihat Posisi ruku yang Menurut Ini salam Atau Lebih tepatnya Kurang Sepurna Atau kurang tepat Seperti ini Jadi Sahabat Posisi ruku Yang salah Dan kurang tepat Ini Kalau disimpan gelas Ya Ini akan Jatuh ke bawah Karena posisi gini Kurang sempurna ya Sahabat semua ya Jadi diutamakan Dan posisi tangannya Juga tidak seperti ini ya Posisi tangan Tapi Seperti Seperti Yang tadi Yang video yang pertama Dan posisi kaki Juga tidak tepat Kalau seperti ini Semuanya harus Menghadap qiblah Jadi Seperti itu Ya teman-teman Allahuakbar Setelah kita melihat dari ruku Setelah kita melihat ruku Posisi Setelah ruku Takbir Bangkit Langsung ke sujud Posisi Harus sempurna Menghadap qiblah Tangan juga harus sempurna Menghadap qiblah Ya Yang kena ke sujud Adalah kening Ya Kedua telapak tangan Lutut Seperti ini Ya Dibuat lutut Dan Mata kaki Secara sempurna Menyetuh Yang boleh Menyetuh lantai Seperti itu ya Videonya seperti ini Jadi Posisi tangan Seluruhnya Menghadap qiblah Pertama Kening kepala Setelah itu Tangan Harus seluruhnya Jadi Selain Kepala Kening Kening tangan Dan lutut Serta kaki Harus sempurna Menghadap qiblah Dan posisi belakang kaki Seperti ini Ya Jadi sujudnya Sujud sempurna Untuk posisi setelah ruku Menuju sujud Ada dua Dua dalil Yang mensuhihkan Antara Lutut Apakah lutut dulu Lutut yang jatuh ke bawah Apakah tangan dulu Ya Ada Azbabun Nuzul Bahwa Dibolehkan Apakah tangan dulu Apakah Lutut dulu Menurut Riwayat Menurut riwayat Kenapa Lutut dulu Kalau dulu Nabi sujud Lututnya dulu Yang turun Dia sholat di Madinah Dalam kondisi Tidak perang Ya Jadi makanya Seperti ini Ya Kalau Nabi sholat Lututnya dulu Yang turun Ini di Madinah Posisinya Ya Kalau waktu Kalau waktu tangannya Yang dulu turun Seperti ini Seperti ini Itu posisi Nabi Di saat Nabi Dalam keadaan perang Nah Ada dua versi Jadi yang mana satu Apakah Tangan dulu Apakah kaki dulu Jadi dua-duanya boleh Tapi sangat dianturkan Kalau keadaan kita Seperti ini Kita Lututlah Terlebih dahulu Kalaupun tangan duluan Itu tidak dimensalahkan Dan juga Posisi Ruku yang Apa Sujud yang salah Posisi Sujud yang salah Itu Seperti ini Ini Sahabat semua Tangannya Kalau begini Modelnya salah ya Ya Sama seperti ini Ini lututnya Siku Ini jangan sampai Menghadap ke Menyentuh tanah Karena yang dianjurkan Menyentuh lantai Untuk telapak tangan Kening Lutut Dan kaki Kalau bisa Ini juga sebenarnya Dibenarkan Kurang tepat Jadi seperti ini Oke Jadi seperti itu Jadi usahakan tangannya Jangan sampai Kena seperti ini Oke Itu bisa dipahami Tiga Setelah Sujud Ada yang Kita contohkan Yang salah Kita contohkan Yang benar Ya Setelah itu Kita langsung ke Tahir-akhir Kenapa Tahir-akhir Saya pikir Tahir awal Dan tahir-akhir Itu tidak beda Banyak Tidak beda Dan memang Nanti Kita Perhatikan Dan saya akan Jelaskan Bahwa yang Benar Sujud Seperti Ini Tahir-akhir Posisinya Perlu Teman-teman Ketahui Untuk Sujud Tahir-akhir Posisi Kaki Agak sedikit Kanan Meninggi Seperti Bagaimana Bahasanya Meninggi Jadi Posisinya Meninggi Jadi Seperti Itu Nanti Saya Sengaja Mengotong Langsung Ketahui Tahir-akhir Supaya Lebih Enak Mempelajarinya Jadi Contohnya Seperti Ini Ak HE Sengaja Sele Depart data Teja Perc至 Tahir-akhir Percat Selalu Seperti P Glatian Percat Men 그라 Ken kita lihat posisi model sujud tahiyat akhir yang benar seperti itu posisi kaki posisi terunjuk tangan yang benar seperti itu tapi jangan sampai salah yang model seperti ini jadi sahabat semua posisi tangan jangan seperti ini ini kalau bisa langsung rapi dan ingat posisi kaki jangan seperti ini karena memang kurang tepat dan memang untuk tahiyat akhir harus sedikit tinggikan dengan kaki tempol jadi seperti itu posisinya yang ini rasa kurang tepat oke itu lah sahabat kita telah mempraktekkan bagaimana cara solat yang benar gerakan solat ya gerakan solat yang benar dari awal hingga akhir semoga video yang telah kita praktekkan tadi dapat dipraktekkan ke sahabat semua di rumah semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya ya maka dari itu kalau yang belum yang belum menerti paham atau secara seperti apa boleh teman-teman ikuti cara yang seperti kita praktekkan tadi oke ya sebelum saya akhiri yang belum subscribe segera untuk subscribe channel ini untuk karena subscribe itu gratis ya teman-teman subscribe dari Anda dapat membantu channel ini menjadi jauh lebih bisa dan bermanfaat ini cukup sekian video dari kami semoga tutorial gerakan solat bermanfaat bagi sahabat-sahabat di rumah bisa menjadi salah satu rujuk ya rujukan bagaimana cara solat yang benar dan apabila ada koreksi ya apabila ada koreksi dari sahabat semua kulit di fondantor insya Allah akan ditanggapi sekali lagi bagi Anda yang belum subscribe channel ini untuk men-subscribe berlebihnya kami mohon lah kebetulan sudah adhan kami sudah terjamaah mempraktekan apa yang sudah kami lakukan tadi oke see you next time thank you sudah menonton dari awal sampai jumpa di video saya yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1,2,3 welcome back to my channel oh salam come back to my channel new trainer official for you forever salam trainer selamat menikmati 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 selamat menikmati